YASBI langsung hashtag YASBIWIN Ternyata di kolom komentar dan kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn Let's go 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 Karena ini adalah game penentu ya Apakah bakal jadi satu sama seperti pertandingan Aura Blaze Atau ternyata 2-0 di sabu bersih sama ini Ini sepak yur sepak yur Karena... Dream lagi itu dia makanya? Iya dream lagi Jadi Setsujin disini Dengan Heyebusha ini Demberan Oke Iya Dia bakal coba untuk mengganggu Deptizi Dia GTB-in aja sama Deptizi Sepertinya cukup kayaknya Awal-awal sih bakal sedikit sulit sih Untuk seorang Pobius berhadapan sama Wanwan ya Mengingat apalagi dia pake Inspire juga Yang bakal memberikan epic lebih Tapi Setsujin ya Mencoba untuk maju dengan Quad Shadow lagi Kayanya tadi mau coba ngambil Little Wonderer sih Dan dia pun langsung muncul ke belakang Sayang sekali memang Joy masih dapet Tapi liat Oh Psychots yang pake Getya Oh Psychots bukan Dream Dream saya pake Akai Pake Akai ya Mungkin lebih meng-cover nanti Untuk damage dealer-damage dealer yang dimiliki oleh Eva Icon Dan sementara Untuk roundelnya masih berada di posisi mid ternyata Betul Karena masih mencoba lah ya kayaknya ya Karena tadi dia berhasil Dan seperti yang kau bilang Win rate nya masih 50% Yes betul Dan Deptizi Sepertinya aku bilang Sepertinya agak sedikit Memiliki Gap ya Ketinggalan Yes Untuk early game Tapi liat ya Ini dengan adanya Digi Digi tuh Menjadi salah satu hero support terbaik Kalo mungkin dia mau ngebabysit Siapa yang disamping Tapi shadow kill nya Cepet banget Dan first blood Berhasil didapatkan sama Shutsujin Tapi liat disana Joy Mencoba untuk menghajar Karena dreams yang di reverse time Tapi seperti dreams nya Dengan satu barang terakhir Dimulai diajar Tapi untungnya masih bisa headbut Dan body slam yang cukup tepat Sehingga masih dapet shield nya Dan bakal Sutsujin Dapetin lagi Dengan phantom shuriken Tidak mau memberikan kesempatan Sama sekali Untuk Joy pulang Dengan selamat tentunya Dari Sutsujin langsung Hantamkan shuriken nya Ketubu dari seorang Joy Sementara kali ini Aran Maka coba untuk mengganggu Sisi farming dari Sutsujin Yang menurut aku agak sedikit Glass Cannon juga ya Sebenernya Itu dia bisa aja dipanis Dengan adanya Hizume Dan juga Dari seorang Vipers Nah karena dari YSB eSports Kalo dia mau gagal Sutsujin Mereka tuh gak punya hero burst damage mo Yang bisa langsung instant Nge-kill Sutsujin Yang kadang malah dia masih bisa kabur Dengan watch shadow Dan rugi nih Udah mereka udah buang Wasting move lah Kata-kacarnya untuk bergerak Untuk gangguin farming pattern nya Sutsujin Dan bahkan sekarang Turtle Sudah mulai di inisiasi Sama temen dari e-boss icon Mereka gak takut Dan Hizume pun udah level 4 Demon manipulation nya juga ready Dimana Hizume Spin nya Sudah mulai di pop up Dan bahkan ada Dari Wilken Malaysia Joey Dia berusaha untuk menusuk Nusuk dengan shadow salta Tapi sepertinya Joey pun tidak bisa bertahan Karena damage nya terlalu sakit Dari temen-temen e-boss icon Wow Satu untuk dua Dan menurut aku ini cukup kerugian Karena yang tumbang dari Force icon itu cuma romernya doang Sementara damage dealernya dari Joey Dan juga Aran ini Bakal sedikit mengalami Ketertinggalan dari segi EXP Di menit ketiga yang ketiga Dan Wow Ini sulit banget sih Aku ngira kayak Key nya yang bakal coba diharas Tapi justru ya Fox icon gak perlu terlalu peduli Sama keberadaan dari Digi Kayaknya Betul Ya gak sih Ya udah sabodo amat Ya kan biarin aja dulu Karena Digi nya kan awal-awal Pasti ngumpulin stack bomb nya ya Ya kan dari skill Apa namanya Time bomb ya Iya Sekarang udah buddha sih namanya Kalau gak salah Udah namanya apa Udah ganti Tapi udah ganti bukan time bomb lagi Nah oke Dari crab nya udah mulai siapa yang dapet Ketutupan Kika Oh itu si rondel 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 ya Masih untuk dapetin gold buff nya Dan Deptizi Masih tarik ulur dengan seorang branch Di area bawah Kayaknya belum akan ada Corbanannya cukup agresif Kalau event icon mungkin belum dapetin Satu turret dulu ya Kok ya Betul Biasanya Jadi masih pelan-pelan dulu aja Ya kan sabar Karena game disini kan branch nya gak kayak tadi ya Kalau Beatrix level 4 Dia udah mulai lumayan sakit Tapi kalau branch dengan hero 1-1 Otomatis dia minimal butuh 2 item Corrosion Scythe Dan juga Demon Hunter Sword Oke Dan sepertinya dari tempo permainan Disini masih cukup lama ya Dari kedua tim Karena mereka belum dapetin Satu turret Tapi kali ini Lihat rondel yang coba akan diharas Begitu saja Tapi masih bisa di cover Eh dia balik lagi Lihat kuat shadownya Tapi masih bisa di backup Untuk aja Tapi tetep aja kok Ini deg-degan banget sih Dari Tsutsujin Untung ada Dreams yang berhasil untuk nge-cover Dan Dia balik lagi ke bawah gak tuh tadi Makin aku kaget Masih gila sih Masih gila sih Maksudnya kalkulasi nya bener-bener matang Karena Ya inilah ya Maksudnya chemistry gak boong Kelihatan bahwa Dreams pun langsung nge-backup Ngebuat makanya itu dia mancing Bisa dibilang nge-bait biar Yasbi support sih all out Yang kami coba untuk ngancur lagi That's why Dreams nya tinggal enak Mencoba untuk menjepit Hero-hero dari Yasbi Ya tapi cukup Cukup mengerikan sih Sebenarnya hampir ya Tricky ya Iya kalo telet sedetik aja tuh mungkin kayak agar Beda cerita ya Tapi kali ini untuk turtle Sudah meluncul di turtle yang kedua di area bawahnya Dan untuk dari networknya Disini sebenarnya masih terpantau cukup stabil Dan dari Yasbi mereka masih bisa untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama Tapi dari Tsutsujin Oke Ya dia udah ada war axe ya dengan 2 dagger Dan bahkan demonic force sudah mulai dikeluarkan Dia pun berusaha untuk melakukan jalan kaki Bahkan dengan darah yang sekarang Apakah dia bisa kabur ke arah belakang? Karena demonic force nya loncat lagi ke arah Wanwan Dan masih sempat menggunakan crossbow of tank Tapi sayang sekali damage nya diimune Dengan loncatannya lagi dari Deep TZ Eh jadi tidak masuk semua ya Untuk dari segi damage nya sendiri Dan kali ini dari branch sepertinya Bakal coba untuk bermain lebih sabar dari area bawah Karena permainan dari Yasbi kali ini Udah mulai melakukan rotasi cepat nih ko Dari area mid ke area bawah Dan sepertinya Branch bersama dengan Dreams Mereka gak akan terlalu memaksakan team fight di area bawah Daripada tepi off Betul Jadi mau gak mau ya Pasrahkan saja Gitu Daripada nanti Dipaksa lagi yang mau ya Yang ada kan malah Gak cuma tarut Tapi juga nyawa yang melayang gitu Betul Karena sayang banget Kalau Gotland tumbang di awal-awal tuh Nanti forming pattern nya bakal ketinggalan Plus dari jungle nya itu Juga bisa dimakanin sama musuh nya Betul Jungle bawah nya ya Iya Dihabisin ya Dan Rondol udah punya 1 bow wind tolter juga nih ko Walaupun dia tertek down 2 kali Tapi at least Dia berusaha untuk keep up ya Mengejar goal ketertinggalan Dia sehingga nantinya Dia bisa menjadi ujung tombak bagi Yasbi Esports Walaupun Tapi lihat nih ya Dari Yasbi Esports ini bermainnya lumayan cukup ini sih Mo Apakah ya Ngumpul terus-terusan Mereka tau dari game yang pertama Mereka sering banget di pick off Ini yang sempet konencension Apakah yang dibelajar dari game yang pertama Karena aran nya saat ini Sudah mulai disepak yur Walaupun adanya disana Inferno di pop up Langsung diajak juga dengan kaitan syuriken Bahkan shadow kiru Tapi ada vengeance yang membuat dia tembel banget Malah Psykots yang dalam bahaya Oh no Dan satu barang terakhir Molten Sighter mulai dikeluarkan Dan Psykots yang selamat Malah aran nya Yang harus pulang ke neraka Aduh itu serem banget sebenarnya Dan Sudsujian lagi-lagi Dengan kalkulasi yang cukup matang Dia mengeluarkan satu buah shadow kill Yang menurut aku juga Itu timing nya pas banget kok Karena posisinya itu Vengeance nya dipakai tuh Setelah shadow ininya keluar Shadow kill nya Tuh Jadi pas dia keluarin shadow kill Dia baru pencet ringan saya Jadi tembel banget kan Mo Iya Meskipun dia gak tuh mau pakai shadow kill Tapi masalahnya dia tuh lawan dua Iya Kayak si dia yang udah ketawan Tapi masih aja pede gitu kan Astaga Selingkuh ya maksudnya Aduh udah nolong ini Deptizi mencoba untuk meloncat tentunya Dengan satu buah demonic force Dan masih bisa diamankan dari Turtle nya di tangan ESB Tapi tim fight nya bakal coba dipaksa kali ini Joy berada di paling depan Menumbangkan satu pemain yaitu Psykots Ternyata Dreams dan juga Brunch Yang penting dari damage dealer nya gak sung banget sih Oh kirain yang penting Yang penting crystal dulu bos Gak dong Beda Tapi ini udah jadi keuntungan sih ESB Sports udah sedikit pegang tempo Terutama tadi dia berhasil untuk mendapatkan Turtle nya Jadi udah mulai sedikit keep up Dan sebenarnya kuncinya di seorang Joey ini Dia bisa gak nanti langsung memberikan burst damage yang begitu besar Especialy ke arah hijau dan juga Brunch yang belum ter tag down sama sekali Bener banget dan udah punya satu buah malefic roar tentunya untuk Tsutsujin Jadi untuk attack penetration nya ini bakal sedikit lebih tebal ya Dan lebih sakit lagi tentunya menembus armor-armor yang miliknya sama ya ESB Sports Karena dia mungkin kayaknya lebih seneng membayuan sama Aran ya Dibandingannya sama Joey juga sih sebenernya Karena Joey disini akan Oh dia ngebuild ke arah mage kok Dari Joey sendiri Karena emblem nya juga udah mystery shop ya Jadi udah keliatan dia bakal lebih build ke arah Jumek nya Tapi liat ini Ternyata gak konek ke arah siapapun Bahkan di reverse time begitu saja Dan demonic force mencoba mengejar ke arah hijau Dan satu badan terakhir dan flicker juga sempet digunakan Tapi sayang sekali Aben Jol kepalanya ke jadetembok Iya deman kali ini 2 manipulation dibuka Mennya untuk mengusir pemain-pemain dari ESB Tapi ternyata ditabrak balik Dan bahkan arah maju kali depan kali ini dengan ada Inferno Konek langsung dari satu buah 2F Dragon Namun ternyata tidak bisa menumbangkan pemain-pemain dari ESB Karena cukup tebal dari Aran plus Joey juga tadi yang kena tendang Betul Jadinya gak mau terlalu cari gara-gara Karena kalau Joey yang ketendang mungkin Mungkin dia gak bakal bisa mau terlalu banyak follow up Terutama memang dia punya Shadow Dance ya Yang untuk bisa menghindari beberapa physical attack Dari temen-temen EVOS Icon Dan ini jadi keuntungan banget bagi ESB Sports Karena mereka udah dapetin outer middle turret So rotasinya bakal lebih works dari ESB Sports Kalau mereka mau melakukan invasi ke area junglenya EVOS Icon Tapi masalahnya ini Mungkin aku merasa karena Damage dari EVOS Icon ini juga Sebenernya masih belum kekumpul banget ya kok ya Karena posisinya kan Psychoth disini lebih untuk nge-cover temen-temennya aja nih Jadi ngasih space aja biar setuju ini itu datang sebagai executor Dan kali ini lihat Psychoth bakal coba untuk menahan Dan bahkan dari loadnya berhasil di amankan oleh EVOS Icon Dipukul mundur semua heavy spin dari seorang Dreams Tapi kali ini bakal coba dikejar Dan bahkan Psychoth mencoba untuk diwadrigan ke arah seorang Joy Mundur semua dari EVOS Icon Karena mereka tidak mau tipat di malahan 5 Karena bisa jadi keuntungan untuk ESB Dimana mereka masih punya gigi tentunya Yang bisa melahan semua sisi yang dimiliki sama EVOS Icon Cuma-cuma langsung dibalikin lagi dengan demonic force nya Dreams langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang Tapi Psychoth masih ada di depan sana Basir untuk mendapatkan seorang Aran Dan juga masih ada time journey yang dipop-up oleh seorang Key Tapi dia sepertinya langsung dikejar sama 2 hero sekaligus Walaupun rims nya ternyata datang Joy Langsung ditujam tepat di hatinya dan double kill Seperti kata Momo untuk Joy Iya seperti yang aku bilang kayak Ketika mereka mau fight 5 lawan 5 Ini kemungkinan besar ESB Mereka masih bisa menangin team fight nya Karena sisinya masih bisa ditahan sama seorang Digi Dan posisinya tadi sebenernya Icon kan udah bagus banget Mereka mau tabrak balik Karena mereka tahu loadnya udah mulai jalan Tapi posisinya mereka gak tahu Joy nya dimana Jadi Joy nya bisa motong dari sisi arah blind spot Di sebelah kiri atas Dan itu gak di expect sama EVOS Icon Karena mereka fokusnya Untuk membangin rondo Betul Dan gini Mo Brunch itu kan pergodaannya 1-1 ya Jadi dia bakal ke counter banget sama Pobius Tapi Kalo Atlas udah ada 5 item attack speed Yang udah dibuild sama Brunch Itu Pobius bakal kewalahan Karena sebenernya gak ngekejar Betul Attack speed 1-1 itu terlalu cepet Untuk bikin Pobius bisa ngejar dengan demonic force 1-1 nya bakal loncat terus aja ke belakang Malah yang ada ditarik mundur banget Pobius nya Yang ketika memang demonic force nya sudah tidak bisa aktif Itu bakal dipanis sama temen-temen EVOS Icon Itu yang harus di perhatikan sama YSB Sports Plus dia pake Inspire juga Jadi bakal lebih cepet lagi untuk attack speed nya Dari Brand Jadi tinggal tunggu item nya jadi aja Masalahnya Berpacu sama waktu juga sih ko Karena kalo YSB ini bisa dapetin Turret Lebih banyak lagi ini bakal sedikit sulit Tapi Ki Oke Belum Dan ini dia ada demonic force Bahkan konsul tadi mencempat untuk dipop up Dan bahkan masih montek juga ke arah belakang Tapi crossbow attack Dia bener-bener lompat ter-shutdown Joy nya Bahkan Ki nya langsung dikasih damage yang begitu besar Suit sujin berapa sih Lalu menampaukan monster skill nya Dan bahkan di inner turret nya Disepayor Deep TZ Tidak bisa bertahan Yang tersisa 2 hero yaitu Round Down dan juga Aran Yang saat ini langsung cemas kau dek Back 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 Karena ada 5 hero dari Evo Saika Wow Dibalikan dengan satu keadaan kali ini Dreams Bakal menggiring pemain-pemain dari Evo Saika Untuk mendapatkan turret mereka Di area mid nya sementara Pemain-pemain dari YSB Sedikit kewalahan Karena mereka gak bisa nahan damage yang dimiliki Sama seorang Brands Mereka mau incir ke arah belakangnya Tapi masalahnya mereka juga gak bisa menghalau Hijume dengan room manipulation nya Jadi posisinya mereka masuk ke kandang singa Yang memang logonya Evo Saika sih gak Macan maksudnya Macan Kandang macan ya Kandang macan maksudnya ya Jadi beruang masuk ke kandang macan Betul banget Jadi ini mungkin PR buat YSB Gimana caranya mereka Kalo mau loncatin ke Brands Mereka harus udah ada preparation yang Bener-bener mantep sih menurut aku Betul Gimana caranya mereka bisa menghalaui Jume Dan mereka bisa untuk nangke Brands di waktu yang bersamaan Apalagi memang menghalau para perebut-perebut pacar orang Nah itu paling susah Astaga pengalaman berbicara Enggak ya Enggak Sekarang kan banyak tuh Berkedok gitu kan Berkedok Temenan-temenan ternyata nyaman Temenan-temenan kerjaan-kerjaan ternyata Nyaman Susah ya Aduh hari-hari Hari Papulung Eh bukan Kok Papulung lagi Akhirnya Papulung Tapi ini ya Lord nya pun udah mulai di Sedikit Kasih Vision Dan oh Joy nya ternyata tumbang di area bottom lane Susu Jin baru saja untuk dapetin point kill Dan ini harusnya kesempatan emas Bagi Boss Icon Karena udah gak ada yang megang retribution Dari temen-temen YSB Esports Dan bahkan Susu Jin nya gak mau pulang Mencoba untuk maju dengan Quad Shadow lagi Dan adanya Void Crystal yang membuat YSB Esports Harus terpukul pelan-pelan ke belakang Iya dan kali ini lihat Hizume bakal coba untuk men-zoning player-player dari YSB Mencoba untuk meng-counter Tapi bakal coba diajak teamfight kali ini Brass sempat terculik Dan bahkan Brass nya masih punya Chris Wolfeng Yang waktunya bener-bener pas banget Timing yang bener-bener sempat dari seorang Brass Tapi ternyata DepTZ langsung meloncat ke area belakang Meskipun DoubleK berhasil didapatkan Susu Jin Tapi lihat keberadaan dari DepTZ kali ini terpukul Terpukul cukup jauh dari teman-teman YSB dan Lombol DepTZ kali ini tentunya bisa jatuh ke tangan seorang Sutsu Jin Tapi ternyata tidak Tidak kena di maniak Tapi setidaknya triple kill cukup di tangan Sutsu Jin Untuk menghalau pemain-pemain dari YSB Jangan diajakin mabar lagi tuh YSB Jangan gitu dong Jadi temenin Fomaniak disampaikan gitu Kayak tadi kan game pertama dikasih tuh Yang pas ketemu sama Altarigo X Tapi lihat Susu Jin nya sih Agresif banget Dia untuk ngaju ke depan Untuk terus-terusan memberikan pressure simu Oh oke Ini cukup mengerikan ya dari Susu Jin Karena wuhh dia bener-bener Memain yang berani banget Dan sempat dibagi damage nya Agak apa-apa Untungnya Gak liat aman Untungnya ada temen-temennya ya Jadi Pas liat Wah ternyata bawa temen gak jadi Betul Dia pun mau gak mau ya pelan lagi Sabar lagi Karena Apalagi dengan Lord yang udah di enhance Dia bakal bisa ngecharge Tapi lihat Susu Jin nya Ternyata terjebak dengan adanya reverse time Dia pun berasal untuk di shutdown sama seorang Joy Dan bahkan branch nya Yang langsung diincar-incar crossbow of tank nya Udah mulai dilepasin depth TZ nya Masih bisa freestyle Dulu boss Untuk bisa menghindari crossbow of tank nya Tapi lihat saat ini Udah mulai dihivispin oleh seorang Dreams Tapi ada time journey Untuk melindungi temen-temen Dari Yasbi esports yang lainnya Bahkan reboot manipulation dibalikin lagi Joy Dia tercebak Dari sepak Ior yang membuat Joy nya tumbang Ya kayak ini Lumayan tarik ulur nya Yang dibulikin sama e-foss icon sih Ngebuat pemain-pemain dari Yasbi ini Jiwamu kilak luar semua kok Betul Udah berapa kali kita liat Momentum kayak gini Dibalikin keadaannya sama e-foss icon Dan posisinya memang Depth TZ udah bagus banget Dia ngincernya karabrans Tapi aku juga ngerasa Dengan posisi Depth TZ yang maju paling depan Betul Itu ngebuat Brands juga opening Buat ngebuka crossbow of tank nya Jadi lebih besar gitu ya Betul Kesempatan dia Untuk Mengeliminasi pemain-main Yasbi Dengan adanya crossbow of tank Justru malah Terbuka karena ada Depth TZ Yang itu Tandik Iya Oke Ini mungkin dari key nya Memang lagi-lagi ya Memegang kunci dari teamfight nya Adalah key Dimana mungkin dari time journey harus pass Dan reverse time nya harus ngeculik target yang pas Karena posisinya kalo sekarang di Yasbi mereka mau all income Brands Kemungkinan Brands untuk pecah crossbow of tank itu 99% Satu persen nya itu ya Kalo misalnya kayak ada winter crunchen Dari Yasbi yang masih bisa ditahan gitu kan Tapi masalahnya berapa lama mereka bisa bertahan dari Kepungan-kepungan equals icon Ketika Brands nya crossbow of tank nya udah selesai Yang gantian ngebuka hijau meh Betul Iya kan Jadi kayak udah ada settingan nya masing-masing ya Iya Routing nya gitu kayak tinggal gantian dari siapa aja Dan oke Lord nya udah mulai spam Tapi liat Bahkan wake ice nya terbuka Dia pun langsung menggunakan crossbow of tank nya Bahkan vengeance dan juga inferno Harus hip hop A pembuatan haran tidak bisa bertahan Tapi Brands yang diserang sama Joy Joy nya seperti terlalu offside di Shadow Kiru Sayang sekali karya Lord Dan sesuji nya pun harus dikembang ke belakang Walaupun di tengah sana Deep TZ nya Tidak bisa bertahankan dengan adanya Tidak bisa bertahan Walaupun di TZ berhasil untuk men shut down Dan akhirnya Psykot juga tumbang double kill didapatkan sama Joy Wah itu sih Deep TZ udah boleh dikasih medali Medali masih Medali masih dia bertahan banget Tapi kayak He 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 What are you doing? Dia masih ada ki yang Just Just masih punya satu body first time Ya yang membuat dia pun langsung pasti dibalikin lagi gitu kan Untuk dia berpindah ke quad shadow nya Karena ketahanan dari first time Dia bakal balik ke sana Dan langsung dihajar begitu saja Oh oh Ini kesempatan yang cukup mahal Untuk Ilhas Icon Karena mereka Yang sempet hampir dapetin Deep TZ Ternyata Ketika mereka mau pisahin team fight nya Deep TZ sama Joy Ini gagal Ya Karena posisi Deep TZ nya gak tumbang Ternyata malah dia buying time Iya dan key nya masih punya time journey Jadi Deep TZ masih bisa lari tuh tadi Dan Wah lagi-lagi ya Posisi dari Joy yang Tarik ulur sama Deep TZ ini Udah mulai masuk nih Udah mulai sinkron tapi Itu hanya satu momentum sih yang Sangat disayangkan untuk Ilhas Icon ya Betul Jadi Lord nya sepertinya masih bisa ditahan Kecuali Ini keculik lagi pemain-main dari Ilhas Icon The problem is Eve itu bukan Hero yang bisa clear wave dengan cukup cepat Mo Ya kan? Pertanyaannya adalah gimana caranya Kalau seandainya Yes Base Force ini Minion manajemennya rapi Ketika 3 wave masuk Maka If Icon at least Dia bakal kehilangan minimal Satu base target Ini lagi coba di kendali nih ko Lagi coba di clear Sama Deep TZ di area bawah Dan di area meter tentunya akan pecah begitu saja Karena sudah low tadi Sementara kali ini Lord nya Akan berjalan ke area atas lagi Lagi semua jalan dari Minion Yang akan coba disamakan Tapi lihat Oh oh Dari Susu Jin Mencoba untuk langsung Mengeluarkan si Do Kill Dan bahkan Dep TZ Akan mencoba mengusir Pemain satu pemainnya itu Susu Jin Tapi dia terlalu memaksakan Tapi sepertinya itu Akan baik time aja Karena kali ini Lord nya Bakal coba di Bobkir saja Domain-demain Shandar mulai dibuka Dihusir semua pemain-pemain dari Yasbi tapi bakal dibalikin keadaannya Masih ada saat tubuh Wintai Brunche dari arah namun Tidak bisa bertahan begitu lama Simpakan kali ini Lihat Susu Jin akan tumbang Di tangan seorang Brunche Tapi Brunche triple kill Cukup free dari seorang Brunche kali ini Menyisakan Joey Double kill Yang berhasil untuk dapetin 2 pemain Dibalikin keadaannya Joey masih punya Immortality Dan bahkan Lord nya Masih melenggang kangkung What happened? Evos Icon Mereka mencoba untuk bertahan kali ini Dreams masih punya The Wave Dragon The Wave Dragon dari seorang Psychos Dan bahkan Immortality pecah Namun Lord nya juga tumbang Alin Joey Harus mundur Wipe out Wipe out dibalikin keadaannya Oleh Evos Icon Dengan hanya 2 pemain Yang mencoba untuk bertahan di area base nya Tapi itu cukup Betul 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 Sambil kita lihat replay nya ya Dimana memang demonic force nya Ternyata terlalu maksa ya Dia ada dalam sana Membuat dia pun langsung tertumbangkan Tapi lihat disini Dreams berperan dengan cukup baik Dengan adanya hippie spin yang mencepit Banyak banget hero disana Membuat kayak key nya juga tumbang Gak bisa pakai time journey Double kill dari branch Tapi ternyata Ketika Joey nya ini Dia memiliki ultimate Dia langsung auto menunggu jam Siapapun yang darahnya udah pada sekarat Ingat ketika Karina Berhasil untuk menumbangkan Satu hero dengan ultimate nya Maka cooldown ultimate nya Bakal langsung tersedia lagi Reset Betul Makanya ini buat temen-temenku semuanya ya Pertandingan makin panas Bagi yang ingin melihat Evos Icon Menang dengan skor 2-0 Langsung aja like videonya Dan ketik di kolom komentar Hashtag apa Momo? Hashtag Evos Roar tentunya Dan kalau menurut kalian Masih punya kesempatan Untuk YasB Langsung pakai Hashtag YasB Win kali ini Karena ini Kerat banget Untuk match kita Match penentu Game penentu tentunya Untuk YasB Apakah mereka bisa mengambil Satu poin dari Evos Icon? Betul Betul Apalagi memang YasB juga membutuhkan tiket Untuk lolos ke babak berikutnya Makanya Mereka bener-bener Gak mau Buang poin satupun Dan sepertinya yang kau harus bilang Game pertama memang Mereka tadi kalah lumayan cukup telak Tapi di game kedua Mereka belajar tentang game pertama Dan lihat di dia Aran udah mulai dihajar aja Oleh seorang Susu Jin Tapi lihat terlalu tebal dari Aran Bahkan di TG-nya Mulai menggunakan Demony Force-nya Dreams Mencub untuk menahan di depan sana Ada Time Journey Yang menahan Dreams untuk kabur Dan bahkan Demony Force-nya Masih terus loncat Menuju ke arah peran Ada Freestyle Dulu banget Dari TG-nya bahkan dia piker ke arah belakang Tapi Susu Jin Dia berhasil untuk mendapatkan Joy Di lini belakang Dan lihat Dari Evos Icon pelan-pelan Mencub untuk kunjung ke depan Bahkan Dari Psychos yang berhasil untuk mendapatkan Satu orang hero lagi Dia membecahkan Immortal-nya Bahkan di TG-nya Apakah dia bakal bertahan Gak bisa sih Demony Force juga di pop-up Darahnya terlalu sekarat Membuat satu persatu sembang Bahkan Dari seorang round-down pun Tidak bisa bertahan lagi Aran sendirian Gak punya kawan Dipukulin sama lawan Dia pun langsung ter-take down Sehingga Akhirnya Evos Icon Akhirnya mengambil game yang kedua Wipe out Untung Evos Icon Dan kali ini Memantapkan poin yang kedua Evos Icon Di game mereka Yang menentukan Nasib dari Yasbi Tentunya di grup A Dan itu dia Pertandingan yang cukup